Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengkopi game PKG langsung dalam satu kali ya Jadi kalau misalnya kalian gak mau nunggu lama gitu kan atau mungkin kalian gak mau nginstall satu-satu Jadi kalian biar langsung sekaligus gitu ya dikopi ke harddisk eksternal kalian untuk PS3 jadi biar cepat juga gitu ya Sebenernya bukan biar cepat ya, nunggu waktunya sama tapi kalian cukup copy misalnya ada 20 game gitu kan Kalian copy langsung dan udah kalian tinggalin gitu ya dan kalian tinggal tunggu sampai beres gitu ya Atau mungkin kalau misalnya kalian mau melakukan aktivitas lain juga bisa sih ya Dan disini saya sudah punya contoh beberapa game yang totalnya itu 30GB ya dan lumayan juga untuk waktu untuk yang dihabiskannya Disini saya sudah menyiapkan folder gitu kan, disini ada foldernya itu isinya game ya Jadi foldernya namanya apapun bebas gitu kan, disini ada beberapa game untuk PS3 saya ya Dan kalau misalnya kalian mau copy gitu ya secara langsung saya saranin kalian masukin dulu dalam satu folder Karena kalau misalnya, contohnya kalau misalnya saya simpan disini nanti ini file-file yang kayak gini, file-file lainnya juga bisa kebawah gitu ya Dan disini kita akan langsung saja membuka untuk split 4G-nya gitu kan Kayak bisa dapet di deskripsi di bawah dan disini kita akan langsung saja gitu kan Double click dan disini kita akan source-nya atau mungkin sumbernya ada di mana atau mungkin asalnya lah ya Dan disini kita akan simpan di D ya, karena tadi di D juga dan disini yang penama folder kalian atau mungkin dimanapun kalian cukup cari aja Double click foldernya dan nanti akan muncul ya si ininya, si nama-nama gamenya dari package-nya gitu kan Disini kita akan OK dan destination atau mungkin kalian mau simpan di mana ya, disimpan di E aja deh ya Simpan di E dan setelah itu kalian cukup klik yang OK disini ya Dan kalian cukup pilih aja yang E-nya yang di luar gitu kan, disini kita akan OK Dan disini kita akan start ya, dan disini kita akan OK juga, dan disini kita akan tungguin sampai 100% semuanya ya Dan disini kita akan melihat prosesnya udah berapa ya, masih 0% ya Dan disini ada waktu yang akan dihabiskannya sekitar 12 menitan ya, disini kita akan tunggu sampai beres ya Oke Pak, jadi disini kita sudah beres ya untuk mengkopikannya, gak tau berapa lama sih ya Saya juga gak hitung juga dan saya biarin juga ya, saya tungguin juga Dan setelah itu kalian bisa melihat di folder atau mungkin di game kalian gitu ya Atau mungkin sebenarnya bukan di game sih ya, di harddisk eksternal kalian Disini tidak ada gamenya gitu ya, karena yang kalau misalnya kalian pilih di foldernya tadi gitu kan Nanti akan munculnya dengan folder yang namanya sama kayak yang di folder asalnya ya, itu di IDK gitu kan Dan disini kita akan langsung saja kopikan keluar gitu kan Karena kalau gak di luar ya susah juga ketemunya ya, nanti di PS3-nya Dan setelah di copy keluar atau mungkin dipindahin sih ya, selebih tepatnya Dan disini kita akan langsung saja menghapus yang IDK ini Karena udah kosong juga ya, new folder apa nih Kosong juga, disini kita akan hapus juga ya Dan setelah itu kalian bisa langsung menginstall ke PS3 kalian ya Dan mungkin nanti saya akan bikin deh tutorialnya di video terpisah Dan ini harganya cukup segitu doang untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa Nama saya Rai Dator Berkasiat dan thanks for coaching, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.